Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persaudaraan Suka itu telur-telur selamat pagi Semoga hari ini menjadi berkah buat kita Semoga diberikan kebenaran oleh Tuhan Yang Mbah Esa Pada pagi hari ini, dulur-dulur Kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF Dan kali ini, Bima ANF ingin mengajak Dulur-dulur semua Untuk bahas bahwa kejadian yang baru terjadi beberapa hari yang lalu ya, dulur-dulur Jadi kejadian ini terjadi di wilayah Bojonegoro Kampung Pesilat, dulur-dulur Yang dimana Bojonegoro ini setiap tahunnya menjadi Kota langganan tawuran antar perguruan pencaksilan Karena kota ini merupakan kota yang didunasi oleh para pemuda Yang banyak sekali mengikuti perguruan pencaksilan Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya, dulur-dulur Seringkali terjadi bentrokan antar pemuda yang tergabung dalam perguruan pencaksilan Namun untuk mengantisipasi hal tersebut Kang Mas Wahyu selama Ketua Cabang PSJT Bojonegoro Sekaligus Ketua Pak Yuban Bojonegoro Kampung Pesilat Mengimbau kepada seluruh anggota pencaksilan di wilayah Bojonegoro Agar tidak memasang banner ucapan puasa dan hari lebaran Namun sudah diimbau seperti itu, tetap saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab dulur-dulur Yang mencoba memprovokasi dengan melempar cat Papa nama kantor sekretariat NU yang berada di wilayah Bojonegoro Dan disitu jelas, memancing anggota dari perguruan Pagang Musa Untuk melakukan pergerakan Hanya saja setelah informasi itu kita terima dulur-dulur Ada video yang merupakan informasi susulan yang kita terima Namun ini wilayah yang dimana kita kurang paham dulur-dulur Adanya segerombolan anak muda yang disini menyerang salah satu wilayah yang didominasi oleh salah satu perguruan Namun pada saat itu, tiba-tiba datanglah polisi yang sedang berpatroli Seketika rombongan para pemuda tersebut kabur kocar kacir ya dulur-dulur Dan spontan para pemuda yang gangnya diserang tadi Lalu keluar dan mengeksekusi beberapa anggota yang tertinggal Dan seperti video yang dulur-dulur tonton mungkin sudah viral di sosial media dulur-dulur semua ya Mungkin singkat cerita kronologi kejadiannya seperti itu dulur-dulur Namun untuk kejadiannya ini dimana, kronologinya seperti apa Kita sendiri belum jelas dulur-dulur Namun intinya dalam video ini yang perlu kita garis bawahi dulur-dulur Ternyata dengan himbawan yang telah diberikan oleh Kang Mas Wahyu Selaku Ketua Paguyuban Bojonegoro Kampung Pisilat ini ya Ini ternyata belum 100% bisa mengatasi adanya perpecahan atau perselisian Antara anggota pencaksila di Bojonegoro Buktinya masih tetap ada oknum-oknum yang mencoba memprovokasi Dengan melakukan tindakan yang lain Selain merusak banner, melempar tubuh dengan cat Dan tindakan-tindakan yang lain yang intinya mereka niatnya untuk memprovokasi Dan membuat situasi dan kondisi di kota Bojonegoro ini tidak kondusif Mungkin kita bisa memberikan saran sedikit ya Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini Suatu tempat yang sekiranya ini riskan Ini langkah baiknya ditaruh CCTV dulur-dulur Yang minimal dengan adanya CCTV Orang akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan provokasi seperti itu Kalau tidak ada alat seperti itu Akhirnya mereka merasa leluasa dan bisa merealisasikan provokasi mereka ini Untuk menciptakan Bojonegoro yang kurang kondusif Seperti kejadian dalam video tersebut Betapa mencekamnya ya di jalan raya Belum masyarakat sekitar yang terganggu dengan adanya keramaian tersebut Ini perlu adanya tindakan dari para pengurus organisasi Sekiranya anggotanya terlibat dalam kejadian-kejadian tersebut Atau dalam aksi-aksi tersebut Supaya diberikan sanksi seperti menonaktifkannya dalam keanggotaan organisasi Dan sekali lagi buat dulur-dulurku Semoga hal ini menjadi pembelajaran buat kita semua Ternyata apapun yang diusahakan oleh para pengurus kita ini Para pengurus organisasi Bagi para pelaku atau oknum-oknum yang mencoba memprovokasi ini Bukanlah suatu halangan dulur-dulur Ada saja yang digunakan untuk memprovokasi Jadi perlu adanya kerjasama dari kita semua Untuk turut serta menjaga kondusifitas di kota kita Apalagi kota-kota yang didominasi oleh perguruan-perguruan pencaksilat ini Oke dulur-dulurku Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF Dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya Salam Persaudan Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF Terima kasih telah menonton!